Kami tahu tidak mudah menemukan waktu yang tepat untuk bisa mendapatkan kesempatan berkomunikasi dengan Meksiko Dikarenakan perbedaan waktu yang begitu lama, 12 jam Untuk itulah kami Radio Republik Indonesia Dalam program siaran luar negeri The Voice of Indonesia, Labos di Indonesia Sangat berterima kasih bisa berkontak dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Meksiko, Bapak Cepi Wartono Pak Cepi, bagaimana kabarnya Pak? Senang sekali bisa berkomunikasi dengan Bapak Saya dengan Cepi Wartono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Meksiko merangkap El Salvador, Guatemala, dan Belis Halo, bagaimana kabar saudara-saudaraku? Saya berharap saudara-saudaraku yang ada di Indonesia hari-hari ini kita menghadapi pandemi virus corona Yang menyebar hampir di lebih 200 negara di seluruh dunia Dan termasuk Meksiko Jadi yang saya berharap kepada saudara-saudaraku yang ada di Indonesia Untuk tetap bersabar, tabah, dan semangat untuk melawan virus corona ini Karena kita ketahui bahwa pandemi virus corona ini Tidak saja berbahaya dan mudah menyebar Tetapi juga virus yang bisa mematikan khususnya bagi masyarakat atau saudara-saudaraku yang berusia lanjut Untuk itu saya memberikan semangat kepada saudara-saudaraku untuk tetap selalu waspada Tetap selalu semangat Tetap selalu menjaga kebersihan Patuhilah anjuran pemerintah Yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Karena kalau kita tidak mau bekerja sama untuk memutus ini Maka seluruh rakyat Indonesia bisa terpapar virus corona Dan ini menurut saya tidak baik Jadi harus ada dari kesadaran teman-teman Tapi saya memberikan semangat untuk saudara-saudaraku Agar tetap jangan berkecil hati untuk melawan virus corona ini Pak Dubes, kalau tidak salah Momen pandemi virus corona ini adalah Perayaan pasca pertama bagi Pak Dubes dan keluarga Jauh dari tanah air Bagaimana rasanya Pak? Bisa sharing sedikit? Ya kalau bicara soal pasca pertama tidak juga mas Karena tahun lalu kebetulan saya sudah sampai di Meksiko itu di akhir Maret Jadi menjelang pasca pada waktu itu Khususnya menjelang pemilu Jadi saya sudah masuk Meksiko sekitar tanggal 20-an Maret 22-23 Maret 2019 bersama istri dan anak-anak saya Tapi kemudian istri dan anak-anak saya menjelang pasca kembali ke Indonesia Dan saya harus merayakan pasca pertama saya tahun lalu di Meksiko sendirian Jadi saya ke gereja sendirian Merayakan pasca sendirian gitu ya Jauh lebih tidak mengenakan sekalipun saya bisa ke gereja Tapi tahun ini puji Tuhan saya merayakan pasca bersama istri dan anak-anak saya Di rumah Ini kebalikan saya bisa merayakan pasca bersama istri dan anak-anak Bersama-sama tetapi tidak di gereja Hanya di rumah Ya kita ketahui bahwa selama saya melaksanakan Tri hari suci ini Apa namanya Ya kita tidak bisa kemana-mana Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu Berbeda memang dengan dua tahun yang lalu ketika kami Sekeluarga selalu merayakan pasca bersama keluarga besar ya Jadi kalau di Indonesia setiap dari hari Kamis, Jumat, Sabtu kami ke gereja Biasanya keluarga kami Kemudian Minggu ditutup dengan kumpul bersama keluarga besar kami Apakah itu di rumah istri saya Atau di rumah keluarga istri saya atau di rumah ibu saya Jadi ya ganti-gantian biasanya kita suka kumpul Tapi biasanya memang seluruh keluarga besar itu kumpul di hari terakhir Di pas perayaan pasca ini Saya yakin Bapak sama seperti umat yang lain Mencoba mengikuti acara Tri hari suci via televisi Pak Dubes mengikuti acara Tri hari suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu suci, dan pasca Melalui TV Indonesia, Stasiun Televisi Indonesia, atau Stasiun Televisi Meksiko Ya kalau bicara soal mengikuti acara ini Saya rasa betul ya kami sama dengan seperti umat yang lain Di mana kami merayakan pasca melalui TV atau via online Kami mengikuti perayaan pasca via online ini Dengan bahasa Indonesia Dengan bahasa Indonesia yang kami lakukan bersama-sama dengan keluarga Tetapi yang menarik memang Kalau kami mengikuti via online ini Kami harus menghitung waktunya Karena ketika misalnya masuk pada acara Kamis Putih Atau Misa Kamis Putih di Tri hari suci itu Kami harus mencari Misa yang di Indonesia malam hari Dan kemudian pagi hari di Meksiko Jadi kami pagi bangun jam 7-8 untuk mengikuti Misa Karena di Indonesia Pasca atau perayaannya atau Misa itu dilaksanakan di malam hari Nah yang menarik adalah ketika hari Minggu Hari Minggu waktu Meksiko Itu di malam hari di Indonesia sudah gak ada Misa Pasca lagi Jadi mau tidak mau kami laksanakan di hari Sabtu Jadi Sabtu pagi kami melaksanakan Misa Mengikuti Misa malam Pasca di Indonesia pada Sabtu malam Kemudian Sabtu malam waktu Meksiko Kami mengikuti lagi perayaan Misa Pasca di Indonesia Masuk pada Minggu pagi Jadi satu hari kami merayakan dua kali Misa online Ini yang menarik menurut saya Karena ya itu tadi saya katakan bahwa di Minggu malam Waktu Indonesia Kami tidak Apa namanya Tidak ada yang bisa kami ikuti Karena Misa terakhir Minggu Pasca di Indonesia itu Sekitar jam lima atau jam empat Sekitar jam lima sore waktu Indonesia di hari Minggu Nah kalau itu kami mau ikut itu Berarti kami harus ikut di Minggu pagi jam empat Dan gak mungkin kami harus bangun subuh jam empat pagi Jadi kami rapel lah di hari Sabtunya itu Ini yang menarik untuk mengikuti Misa pada Apa perayaan Pasca di tahun 2020 ini Saya rasa itu Mas kira-kira Jadi sekali lagi Kami mengikuti Misa Perayaan Pasca ini dengan Via TV Bahasa Indonesia Pengalaman yang menarik tentunya ya Pak Saya berharap tahun depan Bapak dan keluarga sudah bisa mengikuti Tari hari suci Di Meksiko Live Tidak lagi melalui televisi Pak Dubes Cepi Tentu selama bulan puasa ini Tri hari suci Pak Dubes bertanya dalam hati Mengapa sih semua ini terjadi Mengapa badai koronavirus ini terjadi Pas di momen Pasca Pak Dubes Iya Mengapa semua ini terjadi pada saat korona Saya memang menyedihkan Kalau kita mau jujur Bicara sebagai umat manusia Merayakan Pasca Di saat pandemi korona ini Tapi Saya berusaha untuk tidak larut Tidak larut pada kesedihan itu Karena menurut saya Saya berusaha untuk Mengambil Sisi positifnya Dari ini Mungkin Tuhan sedang menegur kita Mungkin Tuhan sedang Sedang memberikan peringatan Kepada kita semua Bahwa Apa Merayakan Pasca itu Atau ke gereja itu Yang sesungguhnya adalah Hati kita Jadi bukan fisik Semata-mata Tetapi hati dan iman kita Ini yang saya tangkap Dari Pesan Pasca tahun ini Jadi mungkin Tuhan Memberikan peringatan kepada kita Hai umat manusia Yang percaya dengan kita Yang percaya dengan Tuhan Bahwa Sesungguhnya Ke gereja itu Hanyalah Apa namanya Fasilitas Tetapi yang paling penting adalah Bagaimana Iman kita Bagaimana Sesungguhnya Sesungguhnya Kita berdoa Di dalam perayaan Tri hari suci Pasca ini Kepada Tuhan Ya Jadi dimana benar-benar Tuhan hadir Di dalam hati dan diri kita Jadi tidak hanya Formalitas fisik Ini yang saya tangkap Dari pesan ini Ini yang saya rasakan Pesan positifnya Kami Di keluarga Berusaha untuk mencoba Lebih kusuk lagi Lebih apa namanya Mendalami Terutama ketika Khotbah yang disampaikan oleh Romo-romo dari Indonesia Pada saat mengikuti Misa ini Disitu kami Mendalami betul Memaknai dan kemudian Mengambil Apa Pesan-pesan yang disampaikan oleh Romo-romo yang ada di Indonesia Sekali lagi Kalau ditanya Mengapa semua ini terjadi Yaitu tadi Kembali kepada Saya katakan Bahwa Saya tidak Mau mencari Tahu mengapa Tetapi Saya coba Mencari sisi positifnya Dari Dari pesan ini Dari pesan-pesan Yang disampaikan Oleh Tuhan Kenapa Pasca dilaksanakan Pada saat Pandemi Virus Corona Mungkin itu Yang harus kita Kita dalami Karena kalau kita Mencari Mengapa semua ini Harus terjadi Ya itu Yang Yang ada adalah Kita saling menyalahkan Kita saling Apa namanya Menuduh satu sama lain Menuduh saya itu Menjadi tidak baik Jadi saya justru Apa namanya Mengambil sisi positifnya Positifnya dari Saat kami puasa Kemudian kami Ikuti Perayaan hari Kamis putih Jumat agung Sabtu malam pasca Dan hari minggu pasca Itu sendiri Itu saya Kira-kira Pandangan saya Terhadap Mengapa Hari suci ini Dilaksanakan Di pandemi Virus Corona Sebagai duta besar Tentu Bapak Menerima Banyak sekali Ucapan selamat pasca Dari semua Ucapan selamat pasca Yang Bapak Peroleh Dan keluarga Peroleh tentunya Ucapan manakah Ucapan selamat pasca Manakah Yang paling berkesan Untuk Pak Dubes Dan keluarga Ya bicara soal Ucapan selamat pasca Yang paling berkesan Menurut saya Semuanya berkesan Semuanya berkesan Termasuk dari Kawan dan sahabat-sahabat saya Yang ada di Indonesia Kemudian dari Para pejabat di Indonesia Kemudian juga Yang menarik adalah Justru Ucapan selamat pasca Dari Pejabat-pejabat Di Meksiko Yang Intens melakukan Komunikasi dengan saya Baik itu Parlemennya Baik itu Menteri Atau wakil menteri Yang Memberikan ucapan selamat pasca Kepada Saya dan keluarga Kalau bicara berkesan Ya Semua berkesan Sekali lagi Saya sampaikan Semua berkesan Tapi yang menarik Yaitu tadi saya katakan Pejabat-pejabat Meksiko Memberikan ini Dan Mereka katakan kepada kami Bahwa Ya setelah Sekian lama Kami tidak memberikan ucapan Selamat Natal Atau selamat pasca Kepada Dubes Indonesia Karena Kita ketahui bahwa Indonesia Adalah sebagai negara yang mayoritas Muslim Dan kebetulan memang sudah Hampir 20 tahun Tidak memiliki Dubes Nasrani Di Meksiko Maka mereka tidak pernah memberikan Ucapan selamat Natal maupun pasca Bagi Duta besarnya Dan kali ini Mereka Memberikan Ucapan itu Jadi Itu yang mereka Sampaikan kepada kami Dan ini menarik Buat 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 kami Dan menurut saya Semua berkesan Jadi kira-kira Kurang lebih Ya Perhatian-perhatian Terhadap pasca Kemudian Perhatian kepada mereka Terhadap Soal bagaimana juga Kami merayakan pasca Di dalam Suasana yang Tidak baik Atau tidak mengenakan ini Tetapi Kami coba Sampaikan bahwa Ini memang Suatu hal yang harus Kita hadapi Kita tidak bisa Memungkiri Kejadian ini Tetapi Kita harus Coba kusuk Kita coba harus Tetap Kembali lagi Menyampaikan kepada Teman-teman yang memberikan Ucapan selamat bahwa Kita harus Jalankan ini Tidak ada kata lain Buat kita untuk Menolak Tidak ada kata lain Untuk kita menghindar Kita harus hadapi Secara bersama-sama Dan Sekali lagi Saya katakan bahwa Semua berkesan Semua berkesan Tidak ada memiliki Kesan khusus Tidak Cuman itu tadi Seperti saya sampaikan Padu Bescepi Bagaimana Bapak dan keluarga Mengatasi Badai virus ini Sekaligus tetap Menjalankan ibadah Tri hari suci Dalam keluarga Dan tetap Bekerja dengan serius Ya Kalau ditanya Bagaimana Saya dan keluarga Mengatasi ini Di dalam ibadah Tri hari suci Seperti yang saya Sampaikan Di awal-awal Bahwa Ya kami Melaksanakan Semua protokol Yang disampaikan oleh Pemerintah Setempat Kami juga Menerapkan Beberapa Apa namanya Tata cara Kepada seluruh Isi rumah Dan juga Di KBRI Misalnya Menggunakan Disinfektan Kemudian Menggunakan Hand sanitizer Sesuai sesering Mungkin Menjaga Kebersihan Ya Kebersihan itu Dimulai dari diri kita Masing-masing Dan itu yang Yang saya Selalu sampaikan Kepada Staff-staff saya Jadi kalau Belanja Atau kemudian Keluar rumah Beli sesuatu Ya jangan lupa Mensempro disinfektan Di plastiknya Kemudian sampai rumah Ganti baju Cuci tangan Dan seterusnya Ya kita berusaha Untuk memutus Atau memotong Mata rantai ini Karena Apa Ini tidak mungkin Bisa terlaksana Kalau kita Tidak bekerja Bersama-sama Tetapi Sekali lagi Memang ini Agak menyedihkan Menyedihkan Di dalam Menjalankan Ibadat Tri hari suci Oleh keluarga Kecil kami ini Kami Atau Kita Mendapat Badai virus ini Ya tapi Kita tidak Tidak ada jalan lain Ya kita harus hadapi Apa yang harus kita lakukan Kita harus hadapi Kita harus hadapi Kita harus lawan Ya kita harus Lebih mawas diri Dan memutus Mata rantai ini Nah saya selalu Sampaikan kepada Seluruh Teman-teman Atau kepada Seluruh staff Kepada seluruh juga Istri dan rakan-rakan saya Untuk kali ini Jangan main-main Jangan main-main Ini Virus yang Membahayakan Virus yang mudah Menjebar Dan kemudian Virus ini juga Bisa mematikan Khususnya Memang bagi Orang-orang yang Sudah berusia lanjut Tetapi Jangan kita juga Kemudian Takabur Untuk Usia-usia yang Masih muda Yang produktif Ya kita Bisa Bisa di Apa namanya Bisa dijadikan sebagai Pembawa virus ini Untuk orang lain Nah itu yang harus Kita putus Mata rantai ini Oleh karena itu Saya menghadapi Dengan suka cita Menghadapi Bada virus ini Saya menghadapi Dengan Penuh Apa istilahnya Penuh Perhatian Penuh Penuh Apa Penuh Kehatian Dan juga Waspada Di dalam menghadapi Bada virus ini Dan itu Saya selalu Sampaikan terus Menerus kepada Istri dan anak-anak saya Dan juga kepada Staff saya yang ada di rumah Di rumah Maupun di kantor Kami lakukan Apa Penyemprotan Secara rutin Sebagai Cara untuk Mencoba Menanggulangi Atau Membentengi Virus itu Tidak masuk Protokol atau protak-protak Kami sampaikan Ketika masuk kantor Ketika juga masuk rumah Sehingga ada Tata cara yang jauh lebih Apa namanya Lebih Bersih Ya lebih Berbeda daripada yang Biasa-biasanya Sekali lagi Terima kasih mas Atas Wawancara ini Saya atas nama KBRI Atas nama pemerintah Indonesia Yang ada di Meksiko Dan juga Atas nama keluarga Mengucapkan Selamat Pasca Kepada Seluruh Sahabat-sahabat Dan Teman-teman Dan seluruh Warga masyarakat Indonesia Yang merayakan Jangan pernah Jangan pernah Takut Jangan pernah Pesimis Tetap semangat Di dalam menghadapi Wabah Pandemi virus corona ini Karena kami yakin Bahwa Kalau kita mau Kalau kita bersatu padu Kita bisa melawan Covid-19 Tidak ada yang tidak bisa Kalau kita mau Pertanyaannya adalah Kita mau apa tidak Kita mau Patuh apa tidak Kita mau Jujur apa tidak Kalau kita mau Melaksanakan itu semua Saya rasa Insya Allah Mudah-mudahan Apa Bisa segera Terputus Mantara tadi Dan Wabah ini Segera berlalu Saya rasa demikian Apa Jawaban-jawaban saya Atas Apa yang disampaikan oleh Teman Teman di Jakarta Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih banyak Pak Dubes Cepi Selamat Paskah Dari Indonesia Sehat selalu Bersama keluarga kecil Dan keluarga besar KBRI di Meksiko Mengulangi kata-kata Pak Dubes Ijinkan kami Mengatakan kembali Kalau kita mau Kalau kita bersatu padu Kita bisa melawan Covid-19 Dari Jakarta Radio Republik Indonesia The Voice of Indonesia La Boss di Indonesia Adventambun Informa Jangan lupa Jangan lupa